Nah guys di Perumahan Alam Sunda selanjutnya kita lauknya prasmanan seperti ini ya Jadi ada bumbu khusus ya Kang ya sebelum digoreng ya Dicelupin dulu dimasukin dulu ke bumbu khusus Goreng dulu seperti ini dihangatkan lagi Kemudian diangkat ya disini Assalamualaikum guys jumpa lagi bersama saya Ponyurasan di FN Channel dalam acara traveling dan berburu kuliner Nusantara Kali ini saya masih berada dalam rangkaian traveling dan berburu kuliner di daerah puncak ya Jadi kemarin setelah melakukan hiking kemudian offroad Dan sekarang kita akan berburu kuliner rumah makan Sunda yang cukup populer ya Di jalur raya puncak antara Bogor dan Cianyor itu adalah rumah makan Alam Sunda Yuk ikutin terus video saya sampai selesai Seperti apa rasa makanan yang ada di Alam Sunda Yang terkenal di Alam Sunda itu adalah sambelnya ya guys Yuk kita lihat ikutin terus ya guys Kita sudah sampai guys di rumah makan Alam Sunda Cipayung ya kalau dari arah puncak tepatnya posisi di sebelah kanan ya guys Oke guys selanjutnya kita masuk Kita sudah sampai di rumah-rumahan Alam Sunda Daerah Cipayung jalan raya puncak Sampai banget ya pengunjungnya guys Selanjutnya kita milih lauk disini ya Milih lauk disini kemudian nanti dihangatkan ya Lauknya prasmanan milih sendiri Nah guys di perumahan Alam Sunda selanjutnya kita lauknya prasmanan seperti ini ya Kalian milih sendiri sesuai dengan selera ya Nah guys setelah kalian tadi milih Kemudian nanti akan dihangatkan di sebelah sini ya Nah akan digoreng kembali lauk yang sudah dipilih Contohnya seperti ini nih Goreng dulu seperti ini dihangatkan lagi Digoreng ya dimasukkan dulu nih ke bumbu Bumbu khusus ya Dimasukkan ke wajan penggorengan Jadi ada bumbu khusus ya Kang ya Sebelum digoreng ya Dicelupin dulu dimasukin dulu ke bumbu khusus Masak 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 Kemudian diangkat ya Kemudian di rumah makan Alam Sunda juga ini ada sate ya guys Sate kambing muda Ada sate marangi kambing Kemudian ada sate kambing dan ayam Ada juga ikan bakar dan ayam bakar Nah ini juga ada menu telur asin bakar ya Kemudian di Alam Sunda juga ada sate kambing Sate iga dan soto betawi ya Seperti ini nih Ini sate kambing Sate iga dan ini soto betawinya Nah di Alam Sunda juga ada menu capcai, cah toge, cah kangkung dan lain-lain ya Nah kalau yang ini dibuatnya dadakan ya Sesuai dengan request Jadi tidak disajikan Nah yang menarik di Alam Sunda itu adalah sambalnya dadakan ya Jadi sambalnya kalian bisa buat sendiri ya Seperti orang-orang ya Ini lagi buat sambal dadakan Ini kelebihan Alam Sunda nih Sambalnya bisa buat sendiri Campurannya mau apa saja itu tergantung selera kalian Dan tingkat kepedasan juga terserah kalian Nah disini juga ada cakwe mister ya Nah banyak diapur angin Alam Sunda juga ada sayur asem ya Satu mangkok 10 ribu Ini guys sambalnya ya Ada sambal hijau bawang Dan sambal merah bawang Ini guys pesanan saya sudah sampai ya Ini nasinya Kita pakai sambal hijau ya Sama sambal bawang merah Sambal bawang merah dan sambal bawang hijau Nah ini ada sambal goreng kentang juga ya Ayam gorengnya Ini parunya gede banget Sekarang ini makan Ini lalabannya nih yang paling seneng Kita makan guys ya Kita coba dulu sambal nih Ini sambal yang terlalu pedas Ini saya pakai kecap ya Ini sambalnya terlalu pedas Ini saya pakai kecap ya Ini sambalnya terlalu pedas Ayam gorengnya berasa banget, bungunya merasa. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton.